hai oke welcome back to my channel oke kali ini kita masih main girls connect oke mulai tonton sampai akhir biar kalian tahu apa yang akan kita bahas ya kita akan bahas Hero Lead Game buat player F2P atau mine to win tapi ini lebih ke F2P karena kita akan mencari sebiji saja sebiji atau dua biji Hero Lead Game yang cukup wajib banget oke menurut saya loh kalau menurut kalian ya terserah tapi saya ini sangat wajib coy buat yang ya budgetnya sangat terbatas apalagi F2P seperti saya enjoy dan ini saya punya cukup 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 lumayan kesalahan karena saya tidak mengambil ini apa ya Hero F2P Hero yang wajib kita ambil nah ini kita lihat gak ada heronya Hai ada tapi enggak 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 sangat keren heronya apa nah ini dia coy ini heronya coy aurora kenapa karena ini delay game ini sangat berguna coy yang berguna apanya pasifnya coy saat karakter sekutu menerima damage ulti dengan beberapa kali damage hanya dianggap satu kali wih mantap sekali ini tambah ada buff attack sepanjang duel bertambah 5 lapis itu keren banget coy jadi kalau ultinya ada yang banyak banget turut 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 nah itu dianggapnya satu tapi kayaknya masih sakit tapi ya dianggap satu coy dan satunya kalau menurut saya ini coy cotton world ini coy berbagi nyawa tapi ini harus gede kayaknya biar apa namanya lebih kerasa apa namanya kebal nah gitulah nah itu saja coy apalagi oh oke mari kita tes kenapa itu sungguh wajib oke kita cari oh ini gak ada kita cari kita coba coy ini lebih tinggi coy kita tes kok gak ada sih kau itu oke oh bukan disini bukan sini bukan sini kita disini coy antar server mana ya ini bukan santai saja coy tapi hero kalau damage dealer ini disarankan yang ini siapa namanya ini nih dok hidup tapi ini juga bagus ini siapa namanya Aduh kok lu nggak pakai cu tapi lu pakai avatarnya yang lebih rendah dari kita coy nggak ada coy biar buktiin kalau dar atau light itu lebih keren gitu loh kok nggak ada tuh ya ya udah inilah ini ini damage dealer nya mantap ini oke mari kita coba tes tapi ini karena ada ini siapa namanya peloncat ini jadi sudah terlihat kita akan kalah kita coba aja lainnya saya filmasinya ke janggiranya dulu si peloncatnya mati dulu enggak papa ya kok malah menang coba ini ada peloncat lagi coy oh ternyata biru dark sudah mati lagi saya jauh itu namanya dealer saya coy oh tapi saya ada siapa si ijo itu malah menang coy nah ini dia buat buktiin kalau enapa namanya itu harus kuat coy taruh tengah tapi kalau bisa menang ya hoki coy oke mari kita coba hai 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 Nuh kok malah mau menang lebih jadi deh udah kalah aja biar diketikin lah kalahkan itu lah coy jadi dengan anunya sama selesai sedikit selesai sedikit kita kalah coy jadi itulah kenapa kita harus membeli hero dark atau light terutama si aurora ini coy yang bisa membuat kita apa namanya astaga lupa coy kita kuat nah gitu oke sekian video dari saya semoga ini dapat menjadi inspirasi kalian dalam bermain terus connect coy oke siap kalau ada pertanyaan boleh komen oke dadah kalau bisa menjawab kalau enggak yaudah bye bye lampas ya STUDYiert Armai bye bye jadi tidurah ma eller apa up apa Terima kasih telah menonton!